Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 1 Musim dingin baru tiba Bunga-bunga salju kecil ringan bagaikan kapas melayang-layang turun dari langit Bertebaran menutupi segala benda di permukaan bumi Di mana-mana tampak putih, putih bersih menyedapkan penglihatan Biasanya, pada awal musim salju, segalanya tampak indah Warna keputih-putihan yang bersih itu diselingi warna total-total hitam dari benda berwarna yang luput dari tutupan salju Bagaikan hiasan di atas dasar putih, tampak indah sekali Tentu saja, seperti sudah menjadi watak manusia, segala yang pada mulanya tampak indah itu tidak berlangsung selamanya Segala sesuatu di dalam dunia ini hanya pada mulanya saja dapat dinikmati manusia Pemandangan indah itu dalam waktu yang tidak lama akan terlihat membosankan, menjemukan dan tidak lagi menyenangkan Hawa udara yang tadinya terasa sejuk-segar akan segera terasa dingin menusuk tulang Dinginnya hawa udara memang amat menusuk, terutama di puncak bukit hengsan yang menjulang tinggi Semua pohon di hutan-hutan yang memenuhi bukit itu, yang biasanya kaya dengan warna hijau daun-daun, kini tertumpuk salju Daun-daun hijau telah rontok meninggalkan cabang-cabang dan ranting-ranting gundul yang kini telah dicat putih oleh salju Jarang tampak binatang hutan yang dahulunya banyak Entah kemana mereka pergi bersembunyi menyelamatkan diri dari musim dingin yang terkadang terasa kejam bagi mereka itu Keadaan di bukit hengsan seakan-akan mati Sunyi sekali, agaknya tidak ada makhluk hidup yang berani meninggalkan tempat berlindung pada saat hawa sedingin itu Akan tetapi kiranya tidak demikian Lihat di lareng dekat puncak itu Dua sosok bayangan manusia sedang bergerak menuruni lareng yang amat terjal Ada sesuatu yang aneh Dua orang manusia itu bergerak demikian cepatnya menuruni lareng yang terjal dan berbahaya Menerjang hujan salju seolah-olah tidak merasa dingin Sepatutnya hanya sebangsa keras saja yang akan mampu bergerak sedemikian cekatan menuruni lareng yang terjal Apalagi setelah dua sosok bayangan itu dilihat dari dekat Orang akan menjadi semakin heran Seorang dari mereka adalah kakek berjenggot panjang Rambut, kumis dan jenggotnya sudah putih semua Seperti benang-benang sutra putih Berkibar-kibar ketika dia bergerak Bahkan alisnya juga sudah putih semua Bukan putih oleh salju Melainkan putih uban Pakaiannya amat sederhana Pakaian petani dan bentuk tubuhnya yang kurus itu masih tampak tegak dan kuat Walaupun usianya tentu sudah mencapai 70 tahun lebih Ada pun orang kedua juga menimbulkan keheranan bagi yang melihat mereka tadi menuruni lareng yang terjal itu Orang kedua ini ternyata seorang gadis muda yang usianya paling banyak baru 18 tahun Rambutnya hitam tebal diketpang menjadi dua kuncir panjang tebal yang bergantungan di kanan kiri lehernya Panjang sampai ke punggung Mengherankan memang melihat seorang kakek tua dan seorang gadis muda bergerak demikian cekatan dan lincah melalui tebing terjal dalam hujan salju yang mendatangkan hawa dingin menyusup tulang Dan keduanya kini melangkah dengan wajah berseri dan tetap segar Sama sekali tidak tampak kelelahan maupun kedinginan Akan tetapi kalau orang sudah mengenal siapa mereka tentu tidak akan merasa heran lagi Kakek itu adalah seorang yang amat terkenal di dunia kangong, sungai telaga, dan buling, rimba persilatan Bahkan para penjahat ganas pun kiranya akan cepat lari bersembunyi dengan tubuh gemetar ketakutan kalau melihat kakek itu Dia bukan lain adalah datuk persilatan yang dikenal dengan julukan Sin Kiam Lojin, kakek tua pedang sakti, dari hangsan yang memiliki tingkat tinggi sekali dalam dunia persilatan Sin Kiam Lojin adalah seorang ahli pedang yang telah berhasil merangkai jurus-jurus ilmu pedang yang kabarnya belum pernah terkalahkan sehingga dia dijuluki si pedang sakti Karena ilmunya yang tinggi, maka tubuhnya yang sudah tua itu amat kuat sehingga setua itu dia masih mampu bergerak menuruni lareng terjal itu dengan cepat tanpa merasa lelah dan juga tidak kedinginan walaupun diterpah hujan salju Ada pun gadis muda itu, yang berwajah manis sekali, hanya dikenal dengan nama Bue Hwa, adalah murid Sin Kiam Lojin Maka, tentu saja ia sudah mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi dari kakek itu dan tidaklah aneh kalau ia mampu bergerak cepat tanpa kelelahan dan kedinginan Gadis ini cantik jelita dan tampaknya demikian lemah gemulai sehingga melihat wajah dan bentuk tubuhnya Tidak akan ada orang menyangka bahwa dalam tubuh yang indah dan sempurna lekuk lengkungnya itu terkandung kekuatan yang amat dasyat dan ilmu silat yang amat lihai Wajahnya bulat telur, dengan sepasang metu yang lebar, jeli, bercahaya jernih akan tetapi terkadang dapat mencorong tajam penuh wibawa Hidungnya kecil mancung dan mulutnya berbentuk indah sekali Sepasang bibir yang selalu merah segar itu amat menggerahkan Tubuhnya yang padat dan indah, dengan kulit putih mulus itu mengenakan pakaian yang indah sekali, jauh berbeda jika dibandingkan pakaian Sin Kiam Lojin Baju dan celananya terbuat dari sutra halus berwarna merah dengan selaman kembang kuning di sana sini Ia memakai sebuah baju luar berwarna kuning emas yang berkibar-kibar di belakang, terkadang kalau terhembus angin berkembang mirip sayap lukisan bidadari Ketika jubah itu tersingkap, tampaklah sebatang pedang dengan sarung pedang terukir indah, tergantung diinggang kiri Sepatunya memakai sol besi dan berwarna hitam mengkilap Bentuk tubuh dengan lekuk lengkung sempurna itu sedang saja dan tampak serasi, hanya rampingnya inggang dan panjangnya leher dan kaki membuat ia tampak jangkung Guru dan murid itu berjalan cepat menuruni bukit, berjalan berdampingan tanpa bercakap-cakap Kakek itu tampak tenang-tenang saja, akan tetapi si darah tampak gelisah atau tidak senang, sepasang alis yang hitam kecil melengkung itu berkerut Pandang matanya juga menunjukkan bahwa hatinya sedang burung Setelah menuruni lereng-lereng terjal, terkadang harus melompati jurang, akhirnya mereka tiba di kaki bukit, dan mereka berhenti di sebuah jalan simpang tiga Mereka saling pandang dan kakek itu berkata, suaranya besar dan penuh wibawa Nah, wehwa, akhirnya tiba juga saatnya bagi kita untuk berpisah Engkau ambillah jalan menuju ke timur ini, sedangkan aku akan mengambil jalan menuju ke barat Suhu, guru, tiba-tiba sepasang metu yang jeli itu terpejam Wehwa menahan agar kedua matanya yang terasa panas itu tidak sampai menitikan air mata Koma mengapa suhu tidak mengizinkan Teocu, murid, mengembara bersama suhu Selama Teocu belajar dan ikut suhu, belum pernah Teocu dilepas seorang diri di dunia yang luas ini Ucapan itu mengandung penuh permohonan Sin Kiam Lojin mengerutkan alisnya yang putih, menatap tajam wajah muridnya penuh selidik dan kedua tangannya bertolak pinggang Sikapnya berwibawa sekali Hem, apa pula ini? Engkau, takut melihat sikap dan mendengar ucapan suhunya Tiba-tiba wehwa mengangkat mukanya dan memandang suhunya dengan sinar metel, tajam Kemuraman yang tadi menyelubungi wajahnya yang jelita itu lenyap seketika dan sepasang matanya bersinar-sinar, kepalanya tegak Suhu Teocu takut Apakah Teocu bukan murid suhu? Ah, Teocu sama sekali tidak takut dan tentu suhu juga tahu betul akan hal ini Akan tetapi, setelah hidup bersama suhu selama kurang lebih 10 tahun lamanya, dan selama itu suhu telah melimpahkan budi kebaikan kepada Teocu Mendidik, memelihara, berupaya dengan susah dan penuh kasih sayang untuk menjadikan Teocu seperti yang suhu harap-harapkan Kini, suhu melepaskan Teocu pergi begitu saja, muridku, memang demikianlah keadaan dalam kehidupan ini, sesuai dengan hukum alam, tiada yang kekal di dunia ini Ada waktunya bertemu, ada waktunya berkumpul dan ada waktunya berpisah, suhu benar sekali Akan tetapi, suhu telah Teocu anggap seperti orang tua sendiri dan Teocu belum diberi kesempatan untuk membalas semua budi kebaikan suhu Suhu sekarang sudah tua, Teocu ingin merawat suhu dan biarkanlah Teocu membalas budi sebagai seorang murid atau anak yang berbakti Sin Kiam Lojin menghela nafas panjang, bukan karena duka, melainkan karena lega dan senang Weehwa, engkau tidak mengecewakan hati gurumu Tidak sia-sia kiranya aku menculikmu dahulu dan mengambilmu sebagai murid Akan tetapi engkau tidak usah merasa berhutang budi kepadaku, Weehwa Engkau tidak berhutang apapun kepadaku, karena aku pun tidak merasa menghutangkan apa-apa kepadamu Aku tidak merasa telah memberi apapun kepadamu dan kalau pelajaran ilmu silat itu kau anggap sebagai pemberian, aku pun tidak kehilangan apa-apa Asal engkau mempergunakan semua ilmu itu untuk membela kebenaran dan keadilan, menantang kejahatan, itu berarti engkau telah membayar segala jerih payahku mengajarimu, juga membayar segala jerih payahmu sendiri ketika mempelajari kepandayan itu Tentang berbakti tadi, hem, engkau masih mempunyai orang tua, kepada mereka lah engkau harus berbakti Ucapan ini mengingatkan Weehwa akan keadaan dirinya dan ia menatap wajah burunya Teocu hampir lupakan ayah ibu Teocu Setelah kini Suhu ingatkan, harap Suhu memberitahu, di mana Teocu dapat menemukan mereka Kasin Kiam Lojin menghela nafas lagi, sekali ini helaan nafasnya karena dia seakan-akan merasa menyesal telah mengingatkan muridnya akan orang tuanya Weehwa, terus terang saja, aku sendiri tidak tahu di mana adanya orang tuamu karena mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap Weehwa mengerutkan alisnya Tidak apa, Suhu Tolong Suhu beritahu saja siapa nama ayah Teocu karena sesungguhnya Teocu telah lama lupa sama sekali akan nama ayah dan ibu Nama aslinya aku pun tidak tahu Akan tetapi ayahmu terkenal dengan julukan Kaujiu Berkwan, Lutung Putih Tangan Sembilan Weehwa merasa penasaran Sejak ia ikut dengan gurunya, setiap kali ia tanyakan, gurunya seolah tidak mengacuhkan pertanyaannya tentang orang tuanya dan sekarang ia menduga bahwa ayahnya yang mempunyai julukan seperti itu Tidak salah lagi tentu seorang yang terkenal di dunia Kang Ou sebagai seorang ahli silat yang pandai Apakah yang menjadi pekerjaan ayah, Suhu aku tidak dapat menceritakan kepadamu Weehwa, Sin Kiam Lojin menggeleng-geleng kepalanya Pernah ku ceritakan kepadamu bahwa dahulu aku menculikmu karena aku melihat engkau berbakat baik dan aku ingin mengambil engkau sebagai muridku Ketika engkau ku bawa lari, aku mendengar orang memanggilmu dengan nama Weehwa Ketika itu engkau berusia kurang lebih 8 tahun Tentu engkau akan dapat mengenal wajah orang tuamu kalau engkau bertemu dengan mereka Cari saja kau jiw berakuan dan engkau tentu akan bertemu dengan ayah ibumu Percayalah bahwa kelak kita tentu akan dapat saling berjumpa lagi Baik-baiklah engkau menjaga dirimu dan setiap menghadapi persoalan Ingatlah akan semua petuah dan nasihatku agar engkau selalu mengikuti jalan yang ditempuh para pendekar Nah, selamat berpisah Weehwa sehabis berkata demikian Kakek itu mengebutkan lengan bajunya dan tubuhnya berkelebat ke arah barat Weehwa menggerakkan tangannya hendak mengejar Namun ia ingat akan watak suhunya yang aneh dan keras Sekali suhunya mengeluarkan kata-kata Tidak akan ditarik kembali atau ditunda-tunda Maka ia pun lalu menjatuhkan dirinya berlutut ke arah perginya Sin Kiam Lojin sebagai penghormatan terakhir Hatinya disentuh keharuan dan tak terasa lagi air matanya mengalir turun di sepanjang kedua pipinya Ia merasa betapa ia sangat mencinta dan menghormat keurunya yang ia anggap sebagai pengganti orang tuanya itu Ketika akhirnya ia bangkit berdiri sambil mengusap air matanya dengan ujung lengan baju Ia teringat akan ayah ibunya Ia lalu duduk di atas sebongkah batu besar yang berada di tepi jalan dan mengingat-ingat Mengenang masa kecilnya Samar-samar ia ingat bahwa ayahnya adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar yang mukanya penuh cambang bauk yang hitam Wajah ayahnya itu gagah sekali dan juga menyeramkan seperti harimau Yang terbayang dalam benaknya adalah bahwa suara ayahnya itu besar dan lantang Dan sepasang matanya lebar dan bundar, pandang matanya tajam Ia lalu mencoba untuk mengingat-ingat wajah ibunya Dan terbayanglah di benaknya wajah seorang wanita yang cantik berkulit putih Dan wajahnya selalu kepucat-pucatan dengan sepasang metu yang selalu tampak sayur dan sedih Mengingat ibunya, hatinya kembali diliputi keharuan dan bibirnya gemetar ketika ia berbisik Ibu, kini ia hidup seorang diri Dilepas sendirian di dunia yang luas ini, ia sama sekali tidak merasa khawatir atau takut Ia hanya merasa kesepian Dulu telah beberapa kali suhunya membawa ia berkeliling dari dusun ke dusun lain Sehingga ia tidak merasa terlalu asing akan keadaan dusun-dusun dan kota Juga di dalam buntalan pakaiannya yang tergantung di punggungnya Terdapat beberapa potong uang perak pemberian suhunya untuk bekal dalam perantauannya Kalau ia kehabisan uang untuk biaya perjalanannya Suhunya berpesan bahwa boleh saja ia mengambil uang dari tangan para gerombolan perampok Atau dari rumah seorang pembesar yang terkenal korup Atau dari rumah seorang hartawan yang kikir dan suka menggunakan harta benda untuk terbuat sewenang-wenang Setelah menenangkan hatinya W.E.H.W.A. lalu membenarkan letak beruntalan pakaiannya Mengencangkan tali sepatu dan ikat pinggangnya Lalu berangkatlah ia menuju ke timur Dengan hati tabah dan tekat bulat Ia mulai dengan pengembaraannya tanpa tujuan tertentu Kecuali hendak mencari orang tuanya yang hanya dikenal sebagai Kau Jiu Prakwan Dan akan mempergunakan semua kepandayan yang telah dikuasainya Untuk membela kebenaran, keadilan dan kebaikan Kota Kichu merupakan kota yang makmur dan ramai dikunjungi para pedagang dari daerah-daerah lain Kota ini memiliki daerah petanian dan perkebunan yang subur dan terkenal sebagai daerah yang menghasilkan banyak buah-buahan, palawija, bahkan rempah-rempah Hasil bumi yang banyak itu banyak dicari para pedagang yang membawanya keluar daerah sehingga keadaan kota Kichu menjadi ramai Penduduknya mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga kehidupan mereka lebih makmur dibandingkan penduduk kota lain yang tidak memiliki tanah sesubur Karena keadaannya yang baik ini, makin lama kota Kichu menjadi semakin besar Banyak pedagang menanamkan modalnya di situ, dan banyak penduduk daerah lain pindah ke daerah Kichu untuk mencari nafkah Kotanya sendiri semakin besar Banyak toko-toko menjual segala macam kebutuhan Banyak pula rumah makan dan rumah penginapan untuk melayani para pendatang dan pedagang yang bermalam di kota itu Rumah-rumah besar dibangun untuk mengganti rumah-rumah butut Tanah di daerah Kichu, terutama di dalam kota, menjadi mahal sekali Rumah-rumah besar dan bagus yang berderet-deret di sepanjang jalan raya kota itu menjadi lambang kematmuran kota Pada suatu hari, kota Kichu menjadi lebih ramai daripada biasanya Orang-orang yang berlalu lalang di jalan raya, di daerah toko-toko dan ruang-rumah besar, tampak berseri-seri, dan banyak rumah yang dihias dengan kertas-kertas berwarna, bunga-bunga dan daun-daunan Suasananya seperti kalau penduduk menyambut hari besar atau hari raya Padahal hari itu tidak merupakan hari raya Namun, penduduk kota Kichu menyambut hari itu seperti sedang merayakan sesuatu yang mengembirakan Memang, sebagian besar penduduk Kichu sedang bergembira, menyambut dan ikut merayakan hari ulang tahun Tio Taijin, pembesar Tio, yang menjadi jaksa di kota Kichu Sungguh amat mengherankan kalau penduduk menyambut kelembira perayaan hari ulang tahun seorang pembesar, apalagi seorang jaksa Padahal, pada waktu itu, pada umumnya rakyat membenci para pembesar yang mereka anggap sebagai penguasa yang suka menyalahgunakan kekuasaan mereka, sewenang-wenang terhadap rakyat dan suka melakukan korupsi Akan tetapi, Tio Taijin terkenal sebagai seorang bangsawan dan jaksa yang adil dan jujur, dengan tegas dan adil membela kebenaran, suka membela rakyat kecil sehingga tidak mengherankan apabila dia disedani dan dicinta oleh penduduk kota Kichu Namun, seperti lazim terjadi di bagian manapun di dunia ini, kalau ada yang diuntungkan pasti ada pula yang dirugikan Kalau yang diuntungkan mencinta jaksa Tio yang adil itu, pasti banyak pula yang membencinya, yaitu mereka yang merasa dirugikan oleh keadilan seng jaksa Yang jelas, para penjahat amat membenci jaksa Tio karena dia tidak pernah memberi ampun kepada penjahat yang tertangkap Dan tidak segan menjatuhkan hukuman berat kepada para pemerkosa, perampok, pencuri, penipu dan sebagainya Selain para penjahat, juga banyak hartawan membencinya, yaitu para hartawan yang suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan hartanya, ingin menjadi raja kecil, suka membeli tanah rakyat kecil dengan paksa Mereka ini membentur karang dan tidak berdaya menghadapi jaksa Tio karena dalam segala perkara yang diajukan di pengadilan, jaksa Tio bertindak tegas dan adil, memenangkan yang benar dan mengalahkan yang salah Para hartawan itu sama sekali tidak mampu untuk menyogok atau menyuapnya Bahkan yang berani coba-coba, ditindak tegas dan dihukum Para pembesar lain di kota Kiciu tidak ada yang berani banyak ulah berbuat sewenang-wenang mengandalkan kekuasaannya karena tentu akan ditentang jaksa Tio Mereka ini terpaksa ikut menjadi baik pula Keadaan inilah yang menambah tenteram dan makmur para penduduk kota Kiciu Pagi itu Bue Hwa memasuki kota Kiciu yang sedang dalam suasana gembira itu Gadis yang bagaikan seekor burung baru meninggalkan sarangnya itu merasa gembira sekali Ia berjalan perlahan, memandangi ke kanan-kiri, memuaskan pandang matanya yang mengagumi keindahan gedung-gedung dengan cat beraneka warna dan ukir-ukiran yang menghias wungan atap dan tiang-tiangnya Bahkan ia menjadi agak bingung melihat banyaknya orang lalu-lalang di atas jalan raya, di depan toko-toko bagaikan rombongan semut Ketika tiba di depan sebuah kuil, ia menghentikan langkahnya dan memandang dengan penuh kekaguman Pernah ia melihat kuil-kuil di dusun yang dilewatinya, akan tetapi tidak seperti ini Kuil-kuil itu kecil sederhana saja Akan tetapi kuil ini besar, dengan ukiran-ukiran dan tata warna indah sekali Di atas atapnya terdapat ukir-ukiran sepasang naga sedang memperebutkan sebuah bola mustika Di depan kelenteng terdapat banyak arca besar yang menggambarkan prajurit-prajurit yang gagah perkasa, arca yang besar dan megah Dari dalam kelenteng tampak asap mengepul keluar dan tercium bau hiu, dupa, yang harum Kuil ini menjadi tempat pemujaan terhadap Kuan Kong atau Kuan Intiang, seorang panglima besar Seorang tokoh yang amat terkenal akan kesaktian, kegagahan, kesetiaan dan kejujurannya dalam kisah lama Senkok, tiga negara Kuil ini memang terpelihara baik-baik karena Jaksatilu adalah seorang pemuja Kuan Kong dan dia merayakan hari ulang tahunnya di kuil itu Jaksa inilah yang membiayai pemeliharaan kuil sehingga masih tampak terawat dan indah Pada saat itu, orang-orang memenuhi halaman kuil, bahkan banyak yang berdesak-desakan di jalan raya depan kuil Mereka berdesakan hendak melihat Jaksatilu sekeluarga yang sedang menyalakan lilin-lilin dan hiu Kemudian melakukan semah yang di depan arca Kuan Kong yang sangat besar Sebetulnya, hal ini sama sekali tidak aneh dan tidak ada harganya untuk ditonton Apakah anehnya orang sembah yang akan tetapi ada sesuatu yang amat menarik Perhatian sekalian banyaknya penonton yang sebagian besar adalah laki-laki itu W.E.H.W.A. yang berada di antara mereka mendengar percakapan mereka dan segera ia tahu bahwa yang membuat orang berjubal di tempat itu adalah untuk melihat seorang gadis yang ikut melakukan semah yang dalam keluarga dalam kuil itu Ia sendiri tidak mau berdesakan dan segera menjauh, lalu ia mendekati seorang wanita setengah tua yang juga ikut menonton dari kejauhan Bibi yang baik, tolong tanya Siapakah keluarga yang sedang bersembah yang di kuil itu dan kenapa begitu banyaknya orang berdesakan untuk menonton? Dan pula, suasana dalam kota ini seperti orang-orang sedang merayakan pesta, ada perayaan apakah sebetulnya wanita setengah tua itu memandang kepada W.E.H.W.A. dan matanya terbelalak kagum Jelas bahwa ia merasa kagum sekali akan kecantikan W.E.H.W.A. dengan pakaiannya yang berwarna merah dan mencolok indah itu Aduh, Nona! Kukira Tio Socia, Nona Tio, sendiri yang datang di depanku Aih, engkau tidak tahu apa yang terjadi dan tidak mengenal keluarga yang sedang bersembahyang dan menjadi tontonan? Kalau begitu, mudah saja menduga bahwa engkau tentu bukan orang sini memang benar, Bibi Akan tetapi orang-orang itu berdesakan ingin melihat gadis itu Siapakah ia-ia adalah Tio Socia dan engkau mirip sekali dengannya, Nona? Coba lihat, sungguh mirip Hei, kalian lihatlah, bukankah Nona ini mirip Tio Socia? Wanita itu tidak memberi keterangan kepada W.E.H.W.A. malah berteriak-teriak untuk menarik perhatian orang Beberapa orang laki-laki yang sedang berdesakan itu melotot dan mereka terbelalak memandang kepada B.E.H.W.A. dengan penuh kagum Memang gadis ini mirip Tio Socia, cantik jelita, bahkan lebih cantik ditambah gagah lagi Mereka berseru kagum dan seruan ini membuat sebagian besar pria yang sedang menonton ke dalam menengok Ketika mereka melihat W.E.H.W.A., mereka semua memutar tubuh dan kini lebih banyak pria yang menengok keluar daripada yang memandang ke dalam Tadinya para penonton pria memang terkagum-kagum kepada seorang gadis yang ikut bersembah yang Gadis itu adalah puteri Jaksa Tio yang bernama Tio Chinlan Ia memang cantik sekali, bahkan terkenal sebagai kembangnya kota Kiciyu Sebagai puteri bangsawan tentu saja Chinlan jarang sekali memperlihatkan diri di depan umum dan karena itu, semakin banyak saja pemuda yang merindukannya Bukan saja rindu karena berangan-angan kosong untuk memilikinya sebagai istri, namun juga rindu untuk sekadar melihat dan mengagumi kecantikannya Karena itu, tidak mengherankan kalau banyak sekali pemuda berdasarkan di depan kudil itu hanya sekadar untuk dapat melihat wajah dan tubuh gadis yang disohorkan cantik jelita itu Tio Chinlan atau penggilannya Tio Shochia, Nona Tio, bukan tidak maklum akan hal ini Ia maklum bahwa dirinya menjadi pusat perhatian, maka ia bersembahyang dengan muka tunduk dan kedua pipinya yang putih mulus itu kemerahan karena ia merasa malu Betapapun juga, ia tidak marah, bahkan sebaliknya, dilubuk hatinya ia merasa bangga dan girang, dan jantungnya bergebar Beberapa kali ia mencuri dengan sudut matanya mengherling keluar dan ia tersenyum geli melihat betapa pandang maca para pemuda itu bagaikan maco harimau yang kelaparan Dan setiap kali ia mengherling dengan sudut matanya, setiap orang laki-laki merasa bahwa dirinya lah yang diliri Akan tetapi tiba-tiba suasana di luar kelenteng, kuil, itu berubah Para penonton pria itu banyak yang berbalik menonton keluar Hal ini membuat Chinlan merasa tidak senang dan heran Ia cepat menyelesaikan sembahyangnya, kemudian ia memandang keluar Karena tempat sembahyang itu agak tinggi, maka ia dapat melihat kepala dan dada BUEHWA dan taulah ia bahwa gadis berpakaian merah itulah yang menjadi sebab para penonton membalik keluar dan tidak memperhatikan dirinya lagi Ia merasa tertarik kepada gadis berpakaian merah itu dan segera berbisik kepada ayahnya Ayah, di luar ada seorang gadis yang agaknya sangat ingin menonton perayaan kita dari dekat Kasihan ia berdesak-desakan di luar Ie bih baik suruh ia masuk saja Ayah, Jaksatio adalah seorang tua yang baik hati Pembesar yang usianya kurang lebih 50 tahun ini selain menjadi pejabat yang bijaksana, juga amat mencinta putrinya Mendengar ucapan Chinlan, dia segera berpaling dan memandang keluar Dia segera dapat melihat siapa yang dimaksud putrinya Melihat gadis berbaju merah itu menjadi pusat perhatian para penonton Jaksatio lalu turun dari atas tempat sembahyang dan berkata kepada para penonton Hai, saudara-saudara, berilah jalan kepada Nona Baju Merah yang berdiri di luar itu Agar ia dapat masuk Kemudian dia memandang kepada Bue Hwa dan berseru Nona Baju Merah, silakan masuk saja Tidak baik berdesakan di luar melihat keramahan laki-laki tua berpakaian indah itu Bue Hwa merasa senang Ia melihat wajah laki-laki yang berwibawa namun ramah dan sikapnya lembut Juga hormat kepadanya Maka ia pun tersenyum dan mengangguk Kemudian ia melangkah masuk dan karena ia terhalang banyak orang Ia menggunakan kedua tangannya untuk mendorong perlahan ke kanan-kiri Membuka jalan Dasar para pemuda, di mana-mana pun sama saja Melihat gadis baju merah yang jelita ini menggunakan tangan mendorong ke kanan-kiri Banyak di antara mereka sengaja berdiri menghalang agar didorong dan disentuh tangan yang putih mulus itu Inilah kesempatan untuk bersentuhan dengan gadis cantik jelita itu Akan tetapi, kalau tadinya mereka menanti sentuhan sambil tersenyum-senyum memasang gaya Pada saat tangan lembut itu mendorong perlahan, mereka terbelalak kaget dan senyum mereka seketika berubah menjadi seruan kaget karena mereka terdorong ke kanan-kiri seperti dilanda gempa bumi saja Mereka yang tidak menggunakan tangan untuk melawan dorongan itu, hanya terdorong minggir saja Akan tetapi mereka yang menggunakan tenaga untuk melawan dan menahan dorongan WEHWA Merasa tubuh mereka dilanda tenaga raksasa sehingga mereka menubruk orang di sampingnya dan terhuyung Hal ini hanya diketahui dan dirasakan oleh mereka yang bersangkutan saja Tio Tai Jin sekeluarga dan orang lain tidak mengetahuinya Sedangkan mereka yang merasakan tentu saja merasa malu untuk menceritakan betapa mereka terdorong sampai terhuyung oleh tangan halus gadis itu yang tampaknya hanya mendorong dengan perlahan saja Biarpun jarang bergaul, namun WEHWA cukup diajar tata kerusokan santun oleh Sin Kiamblo Jin Ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, menjura kepada jaksa Tio Akan tetapi karena ia tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang bangsawan yang berkedudukan tinggi Maka ia berkata dengan lembut namun bersahaja Lopek, pamantua, terima kasih banyak atas kebaikanmu Tentu saja para keluarga jaksa Tio dan para penonton yang mendengar ucapan itu terbelalak heran dan memandang khawatir dan tegang Takut kalau jaksa Tio menjadi marah Akan tetapi jaksa Tio sendiri setelah memandang dengan kaget dan heran, lalu tertawa bergelak-gelak sampai kedua bola matanya menjadi basah Dia benar-benar merasa geli hatinya karena selama hidupnya belum pernah dia disebut pamantua begitu saja oleh seorang gadis asing Sebaliknya WEHWA yang melihat orang tua itu tertawa bergelak-gelak, ikut pula tertawa dan tawanya bebas Tidak menutupi mulutnya seperti kebiasaan gadis malu-malu sehingga mulutnya terbuka dan orang dapat melihat retan gigi yang putih dan rapi, lidah dan rongga mulut yang merah WEHWA menganggap orang tua itu tentu girang sekali dan menurut pelajaran tata susila yang pernah ia dapatkan dari gurunya Jika orang-orang tertawa, biarpun ia tidak tahu apa sebabnya, maka sebaiknya ia pun tertawa pula Melihat betapa jaksa Tio dan gadis baju merah itu sama-sama tertawa besar Orang-orang yang tadinya terheran-heran kini semakin melongo keheranan dan saling pandang dengan muka bodoh Hahaha, nona baju merah, engkau sungguh lucu sekali Lucu dan baik kata jaksa Tio sambil memandang kepada WEHWA Engkau tentu bukan orang sini dan agaknya engkau seorang gadis kengong karena aku melihat pedang tergantung di pinggang, di balik baju luarmu Nonah yang baik, siapakah namamu dan di mana tempat tinggalmu melihat di situ terdapat banyak bangku bundar yang terukir indah Tanpa diminta lagi WEHWA lalu duduk di atas sebuah bangku sebelum menjawab pertanyaan itu Melihat ini, jaksa Tio tersenyum dan memberi isyarat kepada istri dan puterinya untuk duduk Mereka lalu duduk mengelilingi meja, berhadapan dengan WEHWA Setelah itu, jaksa Tio lalu berseru kepada para penonton Saudara-saudara, silakan mengambil tempat duduk dan merayakan ulang tahun kami bersama-sama Seruan ini disambut dengan riuh gembira oleh semua penonton dan mereka lalu menduduki bangku-bangku yang memang telah disediakan di pekarangan itu Jaksa Tio memberi isyarat kepada para pelayan untuk mengeluarkan hidangan kepada semua orang Semua orang merasa girang dan berterima kasih sekali karena kembali pembesar itu memperlihatkan kebijaksanaan dan kebaikan hatinya terhadap siapa saja Setelah duduk berhadapan dengan jaksa Tio dan anak istrinya, WEHWA menjawab pertanyaan tadi dengan sikap sederhana Namaku WEHWA dan entahlah, aku sendiri tidak tahu apakah aku ini seorang gadis kengau atau bukan Aku juga tidak mempunyai tempat tinggal tetap Aku baru datang dari bukit Hengsan, berpisah dari guruku dan aku kini sedang merantau Mendengar jawaban yang sangat terbuka dan sederhana ini mengertilah Jaksa Tio bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang gadis yang benar-benar bodoh dan jujur Bukan seorang kengau yang biasanya bersikap tak kacuh dan berani bersikap ugal-ugalan terhadap siapa saja Maka dia pun lalu memperkenalkan diri, istri dan putrinya Maka dia pun lalu memperkenalkan diri, istri dan putrinya